Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teknik cuci karpet secara menyeluruh Dari awal penerimaan sampai packing Jadi biar ada gambarannya lebih detail, praktek langsung Apa teori-teori yang kritikal atau yang perlu ditekankan pada cuci karpet Yang perlu diperhatikan benar-benar pada cuci karpet itu Seperti apa akan saya bahas di channel ini, di video ini Jangan lupa ya, di subscribe, like, dan komen Agar kita makin bersemangat bikin konten Untuk berbagi trik cuci karpet yang selama ini kita alami sendiri Nah sekarang yang kita bahas adalah proses pencucian Yang disini, proses pencucian karpet Ayo, dibantu tolong Ambilkan satu yang paling kotor, kita praktekkan Nanti kita sepil hasil sebelum dicuci Nah, karpet ini karpet kering Sepil, kita sepil sebelum dicuci seperti apa Sesudah dicuci seperti apa, bulunya akan seperti apa Kondisi sebelum dicuci Ini karpet ukuran 2x3, 2,1x3,1 Seperti ini Warnanya kusam, agak mendekat saja Warnanya sangat kusam sekali Disini, proses pertama adalah proses pembasaan Atau karpet itu dibasai dengan air yang banyak Atau debit air yang banyak Full seperti ini ya Dibasai dengan debit air yang banyak Full Ya, merata ke seluruh bagian karpet Sebelum dibasai ini, kita pastikan karpetnya kondisi bagus Apa yang dimaksud kondisi bagus? Karpetnya tidak rapuh Atau apa ya, rapuh itu ketika kita tancapkan kuku saja Kalau rapuh dia sobek, itu hati-hati Nyucinya benar-benar hati-hati Seperti itu, harus ada edukasi kepada pelanggan Bahwa karpet ketika kena air itu risikonya semakin parah Ketika karpetnya sudah rusak atau rapuh Jadi karpet ini walaupun sekotor apapun Kalau kondisinya masih bagus Dalam arti seratnya masih bagus Itu bisa kita cuci Yang kedua, setelah dibasai merata seperti ini Kita kasih sampo Ya, sampo karpet bisa Atau sampo yang umum di pasaran juga bisa Caranya bagaimana kita bisa tuangkan langsung seperti ini Ataupun kita taruh ditabung sampo Di mesin poliser itu Jadi bisa saja Terserah mana yang disukai seperti apa Itu langsung Ataupun dikasih ditabung poliser Berikutnya setelah dikasih sampo Setelah ini adalah Disikat dengan mesin poliser ya Dengan mesin poliser ini Prosesnya bisa lebih cepat Daripada disikat dengan manual Mesin poliser ini Yang kita rekomendasikan Yang putarannya kenceng Biar prosesnya cepat Walaupun yang pelan juga bisa Tapi dia relatif lebih lama Ketika dengan mesin poliser yang kenceng Itu prosesnya lebih cepat Saran saya ketika Instalasi kabel setidaknya digantung Jangan sampai kabel itu mengenai lantai Takutnya kita jaga-jaga saja Kabelnya tergigit tikus Atau luka Bahaya ketika dia terkena air Yang kedua dipastikan pakai sepatu Ketika proses cuci Biar lebih aman ya Setelah itu bisa disikat Keseluruh bagian karpet Seperti ini Yang disini ya Bisa dilihat Ketika disikat itu Warnanya bisa kelihatan Kotor atau enggak Itu dari warna busa Ketika warna busanya dia Coklat Ini kan senaja saya kasih background putih Biar kelihatan nanti ketika kotor Ketika warnanya coklat Dapat dipastikan bahwa Karpet ini dia benar-benar kotor Itu ya Jadi yang perlu diperhatikan lagi Ketika nyikat Sebisa mungkin jangan Keluar dari garis ini Jadi harus di dalamnya saja Ketika keluar dari situ Nanti ini timbul serabut-serabut Kelihatan kurang menarik Jadi nanti timbul serabut-serabut Ketika ini dikeluar Nyikatnya itu enggak boleh keluar ke sini Harus di dalamnya ini Biar dia tidak timbul serabut-serabut Halus di tepinya karpet Disikat menyeluruh Ke bagian karpet ya Semua Disikat ke bagian karpet Di mesin sikat ini Ada dua mata sikat Yaitu halus dan kasar Yang umum di pasaran Kalau halus itu Semua jenis karpet Baik itu Rumbay Malaysia Model yang bulu-bulu halus Kayak bulu kucing Cendol Apapun itu aman Jadi Kalau mata sikatnya kasar Aplikasinya sebenarnya untuk lantai Tapi juga bisa kita terapkan di karpet Tapi tidak semua karpet bisa dipakai ya Bisa diaplisikasikan di situ Coba itu mata sikatnya diganti dengan yang kasar Mata sikatnya kita ganti dengan yang kasar Kita lihat di sini Kalau karpetnya itu mati Kita penggunaan mata sikat yang kasar Itu bisa lebih cepat Ingat Tapi karpet harus kondisi bagus Karena gini Ketika karpetnya tidak bagus Disikat dengan mata sikat kasar Itu dia akan gundul Pastikan dia seratnya tidak rapuh Kalau dia seratnya tidak rapuh Itu dia bisa lebih cepat untuk membuka serat Dari Karpet itu Ingat Asalkan pastikan ya Karpetnya tidak rapuh Tidak semua jenis karpet aman pakai kasar Hanya kita harus tahu dulu Kita harus ngerti dulu Ya Seperti ini Ini disikat dengan mata sikat yang kasar Untuk membuka serat itu bisa lebih cepat Dibanding yang halus Karena mata sikatnya dia kasar Nyakar-nyakarnya itu lebih gampang Digosok-gosok seperti ini Keseluruh bagian karpet Ini kita coba mata sikat yang kasar Yang terpenting tadi saya bilang Tidak boleh melebih garis tepi Ketika nyikat nanti timbul serabut Itu yang perlu diperhatikan Ketika nyikat karpet seperti ini Kita sikat keseluruh bagian karpet Kita sikat keseluruh bagian karpet Nanti ketika ada rambut-rambut Dia akan nempel Dia akan keluar Ke mata sikat Nempel di mata sikat Kadang gumpal-gumpal di tepiannya Ini dari penyikatan ini Sudah kelihatan ketika karpet ini Benar-benar kotor Karena warnanya dia warna coklat Untuk bulu Untuk busa dari deterjennya Busa dari samponya Setelah disikat merata Keseluruh bagian karpet Ini hampir merata Kalau proses sikatnya Berapa lama ya Tergantung dari karpetnya Kalau karpetnya setelah disikat Dia sudah membuka Ya sudah cukup Kalau di tempat kita Saya hanya sekilas saja Untuk menyikat Kita arahkan sekilas Untuk diratakan ke semua Setelah agak membuka Baru Nanti Proses intinya adalah Di proses Mesin sapu air Ini lihat ya Kabelnya tidak pernah Kena lantai Jadi lebih aman Pastikan operator pakai sepatu Tujuannya keamanan Bisa dilihat disini nanti Kotoran yang keluar Ayo langsung dibilas saja Yang separuh ini Bisa dilihat disini Bahwa dengan mesin sapu air Itu kotoran Atau busa warna coklatnya Itu bisa hilang Warnanya bisa Kinclong Ini dibuka Atau digaruk-garuk Dengan mesin sapu air Debunya seperti itu Ini sebelumnya juga sama Sudah melakukan proses Perontokan debu Ketika karpetnya mati Dirontokkan sebagus apapun Ingat Dirontokkan sebagus apapun Jebunya masih ada Karena Karpet itu ketika seratnya mati Ibaratkan ini serat Ketika mati Dia nutup Jebunya ada Di selah-selahnya sini Dia tidak bisa keluar Dia terjebak Ketika disikat Dia buka Baru disembur Ini bisa keluar seperti ini Itu coba dibilas separuh saja Tunjukkan Putihkan separuh Yang bagian putih itu Ya kelihatan loh Dari semburan air yang keluar Warnanya itu Sangat coklat Ya sangat coklat Karena Dia banyak Menyimpan kotoran Atau debu Di seratnya karpet Ini kita Apa ya Warnanya kita cerahkan separuh dulu Biar Untuk membuktikan Disitu Kelihatan Kalau untuk membuka serat Kita bisa lihat disitu Caranya bagaimana Setiknya kondisi lurus Membuka serat Untuk mengeluarkan debunya Setiknya kondisi lurus Setiknya kondisi lurus Kita misalkan Kita buang busanya dulu Coba Semuanya dibilas dulu Dibuang busanya Kalau hanya membuang busa Semua full Untuk membuang busa Setik sapu air itu Agak diangkat Goyang sapu air aja Untuk membuang buasanya Biar lebih cepat Ini Kita buang dulu Untuk busanya Kita tunjukkan Bahwa Ketika hanya Untuk membuang busa aja Warnanya belum cerah Warnanya belum cinclong Itu Keluatan kan Ya Luar biasa Yang keluar Kotorannya Seperti itu Matikan dulu Agak mendekat Kita tunjukkan Disini kita sepil Warnanya kita sepil ini Warnanya kita sepil Disini Ini adalah bagian yang sudah Kena sapu air Walaupun belum ditekan Terlalu lama Ini separuh ini ya Warnanya Seratnya sudah membuka Yang ini bisa dilihat Warnanya dia kusam Dia belum buka seratnya Beda dengan ini Warnanya sudah Cerah Ini Dia kusam Ini warnanya cerah Ya seratnya sudah membuka Beda Beda jauh Ya Coba Agak mendekat Coba ini Agak mendekat Kita ibaratkan ini Ini Warnanya seperti ini Warnanya seperti ini Setelah ini kita Duktikan bahwa ini Dibilas dengan sapu air Ya Oke Coba langsung Dibilas dengan sapu air Kelihatan kan Ekstrim seperti itu loh Kotorannya Kelihatan kan Di warna background putih Itu yang keluar Seperti itu Ya Warnanya bisa dilihat Seperti itu Langsung King Slong Yang warna putih Fokus ke warna putih Aja nyapu airnya Biar kelihatan Bedanya sebelum Dan sesudah Disapu air Seperti apa Itu Agak mendekat Bisa dilihat Warnanya Seratnya sudah membuka Seratnya sudah membuka Ini Beda dengan ini Kita tunjukkan Kita sepil Ini adalah yang belum Ini yang belum Ini yang belum ya Coba Bagian ini aja Disapu air Bagian yang ini Tok aja Bagian ini Disapu air Bagian yang itu aja Disapu air Oke Stop Dibilas dulu Bilas dulu Bilas dulu Ya Itu Warnanya gimana Jauh sekali Seratnya ini mati Kalau ini seratnya Dia sudah hidup Seratnya ini mati Jauh Itulah perbedaan dengan Mesin sapu air itu Luar biasa Ayo sekarang Dibilas menyeluruh semua Kita bangunkan dulu Busanya Kita bangunkan dulu Busanya Biar Hasilnya bisa Wah Ayo langsung Dibilas aja Full Semua Dihilangkan dulu Debunya Dibuka-buka Digoyang-goyang Ketika untuk membuka serat Agar warnanya Bisa lebih cerah Full Coba dibersihkan Semuanya Dicerahkan Saya ingin lihat Nanti hasil sebelum Dan sesudahnya Seperti apa Ya bisa dilihat Disini Proses Pembilasan Dengan mesin Sapu air Ayo langsung Semuanya terus Dibilas Semuanya terus Dibilas Sampai bersih Semuanya Terus Semuanya Kalau ingin hasil Yang luar biasa Itu bisa Dibilas Bisa dibilas Dengan bagus Untuk hasil yang Untuk hasil yang Luar biasa Untuk hasil yang luar biasa Dibilas dengan Setik Sapu air Biar hasilnya Bisa lebih Bagus Dengan sapu air Proses cuci Karpet Jauh lebih Mudah Lebih Bagus Lebih cepat Lebih bagus Warnanya Agak mendekat Agak dekat Aja Gak apa-apa Disini dilihat Temburan yang kotor Kotornya Luar biasa Untuk membuka Serat Warnanya Sudah pasti Beda Beda Sedikit saja Sudah bisa bersih Ini dengan Setik Sapu air Jadi dibilas Proses intinya Di proses bilas Yang perlu kita tekankan Ingat Proses yang ditekan Adalah di proses bilas Tapi tidak semua Karpet bisa Ditekan Dengan dekat Ingat Tidak semua Karpet Mampu Ditekan Dengan jarak Yang dekat Karena Karpet masjid Yang tebal Itu hati-hati Karpet yang tebal Itu nanti Ketika di Terlalu dekat Itu akan garis Dia akan timbul Garis Makanya Di karpet yang tebal Karpet masjid Yang super tebal Itu Wajib Agak diangkat Jaraknya Sekitar 40 cm Dari pusat semburan Untuk Membuang busanya Jadi kalau karpet masjid Yang tebal Itu tidak bisa Ditekan Agak tinggianya Untuk membuang Busa saja Jadi Proses intinya Hanya di proses sikat Kita ulang-ulangi Di mesin sikat Kalau sapu airnya Dia tidak bisa Menekan Untuk membuka Serat itu Tidak bisa Tidak bisa Bisa Tapi materialnya Yang untuk karpet Tadi tidak bisa Kalau karpet turki Yang tebal-tebal Itu bisa Selain karpet masjid Semuanya aman Baik itu Yang model Permadani Ataupun yang Malaysia Itu juga bisa Dengan mudah Kasur Palembang Itu juga bisa Caranya nyembur Jangan terlalu dekat Kalau pakai Kasur Pak pakai Setik sapu air Di proses Seperti ini Dibilas bersih Di atasnya Full Kita bersihkan dulu Kita cerahkan dulu Untuk Karpet ini Jadi kalau nyikatnya Kalau di tempat kita Hanya sekilas Proses intinya Di mesin sapu air Karena Disikat model apapun Warnanya Tidak akan cerah Ketika tidak ada proses Bilas dengan air tekanan tinggi Ingat kata-kata saya Disikat model apapun Baik itu halus Ataupun kasar Mata sikatnya Halus Ataupun kasar Kalau tidak ada proses Pengangkatan Atau pembuangan Debu yang terjebak Diseratnya karpet Itu warnanya Tidak akan bisa cerah Warnanya Tidak akan bisa wah Hasil perbedaan Dari sebelum Dan sesudah itu Tidak nampak Jadi makanya Proses intinya Adalah di proses Pembilasan Itu Kotorannya masih keluar Ini nanti Setelah benar-benar bersih Baru nanti Proses dibaliknya Dibersihkan itu Ketika warna-warna Ingat terus ini Ada triknya Mata kita Atau kita itu Cenderung Melihat itu Yang dikomentari Adalah warna yang cerah Jadi ketika Dengan cuti karpet Yang warna-warna cerah Itu wajib Diprioritaskan Atau benar-benar dicerahkan Dibanding yang lain Misalkan Warna ini Ada warna putihnya Yang dilihat Kita mata kita Pasti yang warna putihnya Oh kalau warna putihnya Dia cerah Bagus Itu dianggap Semuanya bisa lebih bagus Tapi kalau warna putihnya Dia kurang bagus Dianggap Cutiannya kurang bersih Jadi kenapa Anak-anak itu Ketika warna putih Lebih diintenskan Untuk proses Dibersihkan Karena itu tadi Untuk menciptakan Warna yang bisa Wah Warna yang Bagus Ya ini dibilas Terus sampai Sampai bersih Sampai warnanya Benar-benar dia Buka Untuk dari segi Warnanya Seratnya bisa Buka Full Dibuka Seperti ini Memang proses Susi karpet itu Kalau kotornya parah Proses yang lama Adalah proses bilas Kalau nyikat aja Sekilas sudah beres Disikat Dibuka seratnya Setelah itu dibilas Nah apalagi Kalau karpetnya turki Karpet yang super tebal Itu bilasnya juga Lebih lama Karena untuk membuka serat Di dalam karpet itu juga Sangat lumayan lama Ketika disikat aja Kayak gak wawu Kalau karpet turki itu Disini ya Dibilas seperti itu Kotorannya bisa kelihatan kan Ini nanti masih dibulak-balik dulu Tadi udah difokuskan Sekarang seperti itu Setelah itu nanti Debu yang kanan Yang kiri Semua dibuang Baru dibalik Kita bilas Kita lihat aja Prosesnya disini Seperti ini Tanpa ada yang kita Tutup-tutupi Prosesnya Kalau sampo Yang kita pakai Sampo yang ada Di warung-warung Tetangga kita Warung-warung Kelontong Kita hanya memakai Tiga c-nickel aja Disini Kalau ingin lebih detail Bisa japeri saya Saya gak enak Nyebutkan merek disini Jadi ada tiga Yang kita umumkan Ya Debunya kayak gini loh Ibaratkan Ini sempur sama anak-anak Bisa dilihat Pasir debunya itu Masih yang halus Itu masih banyak Ini Masih lumayan banyak Untuk pasirnya Untuk proses Bilas Karpet yang bagus Ya itu Pasirnya atau Kotorannya masih banyak Setelah ini nanti dibalik Nah ini warnanya Dijamin Nanti dilihat dari video Kamera dari atas Ada kamera dari atas Yang akan menunjukkan Nanti hasilnya seperti apa Ya ketika dibalik Seperti ini Alasan kenapa Saya tidak pakai alas Bisa ditonton di video Yang satunya Kenapa saya tidak pakai Alas yang lubang-lubang Itu lebih mengacu Saya lihat di channel youtube Luar negeri itu Ya yang lebih Terkenal Ada di Turki Dan yang lain-lain Itu lebih arahnya Tidak pakai alas Langsung ke lantai Alasannya di video Satunya Sudah saya jelaskan ya Ini Karpet itu dibalik Kayak gini Dibilas dulu Kita Kalau baliknya Tidak kita sikat Di tempat kita Hanya kita semprot Dengan tekanan tinggi Itu Baliknya karpet Hanya kita semprot Dengan tekanan tinggi Seperti itu Kita tidak pernah Menjikat dengan poliser Kita pastikan Oh ada kotoran Atau tidak Dipastikan disemburan Situ Ya Kotorannya kan lumayan Tau ini Ini dibilas Bersih Sampai bersih Setelah bersih Nanti tinggal baliknya lagi Itu loh Lihat Jebunya itu ekstrim Lihat Jebu yang keluar Dari karpet Ini sudah dirontokan Sama dirontokkan Karena dia tetap Menyimpan Debu Walaupun sudah dirontokkan Pakai yang manual Otomatis Dia tetap ada Masih tersimpan 20-30% Di karpet Ini Kita balik lagi Baliknya Kita semprot lagi Baliknya Jadi Disemprot-semprot Untuk Baliknya Semuanya Ketika Di sini Sambil kita lihat Ketika ada permen karet Atau apa Ada Sisa makanan Atau apa Kesemburu Pakai mesin sapu air Itu tidak langsung hilang Atau mesin High pressure ini Tidak langsung hilang Ini Senaja Alasnya dikasih putih Biar kelihatan Debunya Biar kita bisa Melihat langsung Debunya Seperti apa Ini dibilas Terus Sampai Merata Yang penting Jangan sampai Ada yang kelewat Untuk Proses sapu airnya Ini Itu Debunya Masih keluar Yang baliknya Karena Dia belum Dikuarkan Debunya Di sini Dengan Disembur Dengan mesin Tekanan tinggi Itu Bisa keluar Seperti itu Pinggir-pinggirnya Dulu Coba Pinggir-pinggirnya Dulu Karena Banyak itu Biasanya Dipinggir-pinggir Pinggirnya Lebih banyak Menyimpan Gebu Nah ini Kita Ibaratkan Setelah ini Nanti Setelah Proses Pembilasan Yaitu Proses Mempercepat Pengeringan Ada banyak Cara Bisa Divakum Kalau ada Vakum Bisa Disepiner Kalau ada Spiner Baik Spiner Yang model Mesin Cuci Atau Spiner Model Yang Memanjang Atau Yang Besar Memanjang Itu Bisa Ataupun Tidak Ada Semuanya Bisa Digulung Digulung Sekecil Mungkin Diberdirikan Jarak Jemurnya Antara Satu Sampai Dua Jam Setelah Ditiriskan Baru Dijemur Biar Tidak Banyak Air Yang Tersimpan Baru Setelah Ini Kita Bilas Lagi Tadi Kan Bilas Yang Belakang Ini Kita Bilas Lagi Disini Dipastikan Untuk Memastikan Kotorannya Sudah Benar Benar Tidak Ada Lagi Kita Bilas Setelah Itu Nanti Disini Nanti Kita Akan Spiner Ada Banyak Teknik Untuk Mempercepat Pengeringan Bisa Tadi Kalau Tidak Ada Mesin Sama Sekali Bisa Diberdirikan Ini Digulung Kecil Diberdirikan Bawah Diganjel Airnya Dia Akan Turun Yang Ada Airnya Hanya Sekitar 15 Sampai 20 Sampai Dari Bawah Itu Yang Ada Airnya Ketika Ditiriskan Setidaknya Satu Jam Sampai Dua Jam Setelah Itu Dijemur Kalau Tidak Bagian Yang Bawah Aja Yang Divakum Jadi Mesin Tidak Terlalu Lama Untuk Nyalanya Jadi Diberdirikan Jangan Langsung Kalau Langsung Terlalu Lama Dan Apa Ya Cepat Penuh Nanti Vakum Jadi Bisa Diberdirikan Dulu Kita Nyuci Lagi Nanti Semua Vakum Vakum Semuanya Ini Bisa Dilihat Ya Itu Sudah Tahap Finishing Untuk Memastikan Cuci Dicu Digoyang Sapu Air Untuk Memastikan Sudah Tidak Ada Busa Kotoran Sudah Hilang